Halo bos, kali ini kebun desain akan membahas mengenai tip bisnis yang bisa dipraktikan dalam berwirausaha tentunya. Seperti apa tipsnya? Yuk kita intip! Tips kali ini akan berkaitan dengan cara berbisnis untuk ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga zaman sekarang gak cuma bisa ngurusin rumah dan dapur aja loh. Mereka juga bisa berbisnis di sela-sela mengurus rumah, anak, dan suami. Hmm, bener-bener the power of emak-emak ya? Nah, buat ibu rumah tangga yang baru mulai berbisnis di rumah, bisa dicoba tips dari kebun desain ini. Biar gak panjang lebar, langsung aja kita bahas. Sebelum nonton video ini, dukung kami terus untuk bisa membuat konten dengan klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Dan yang paling penting, jangan skip iklannya. Wuhuu! Manage waktu untuk berbisnis dan keluarga Sebelum memulai bisnis Anda, pastikan suami dan anak mengizinkan hal tersebut. Karena dukungan mereka akan menjadi sangat berarti bagi keberlangsungan bisnis Anda nantinya. Dan, bagi waktu Anda dengan tepat. Kapan waktunya mengurus rumah tangga, dan kapan waktu mengurus bisnis rumah Anda. Jangan sampai berat sebelah ya, agar kedua kepentingan itu bisa berjalan dengan harmonis. Kalau bisa, Anda buat time schedule berupa tulisan untuk mengingatkan Anda, untuk mengingatkan jadwal-jadwal Anda, agar semuanya bisa terasana sesuai schedule yang sudah Anda buat. Menjual produk yang bisa diproduksi di rumah Jika punya skill, membuat sesuatu yang dibutuhkan orang lain, kenapa tidak dimanfaatkan sebagai modal untuk berbisnis? Peluang yang bagus bukan? Anda tidak perlu jauh-jauh keluar rumah, dan meninggalkan sebuah hati yang masih perlu pengawasan. Jika Anda tidak punya kemampuan untuk membuat produk baru untuk dijual, Anda bisa menjadi lease seller dan menyiapkan penjualan tetap di rumah. Pada intinya, banyak jalan menuju rumah bagi Anda yang memang benar-benar serius ingin memulai bisnis dari rumah Anda. Selamat mencoba tentunya ya! Produk dijual dengan cara online Selain memasarkan produk Anda di sekitar rumah dan desa Anda, Anda bisa memasarkannya lewat internet, agar jangkauan pasar Anda semakin luas. Dan produk rumah Anda dapat dikenal luas oleh orang banyak tentunya. Di era digital seperti ini, penjualan online bisa sangat menggunungkan. Apalagi jika produk Anda ternyata mendapat tempat di masyarakat luas. Agar penjualan online bisa maksimal, sebaiknya Anda belajar soal digital marketing. Banyak yang membagikan ilmu itu di internet secara gratis dan cuma-cuma. Termasuk kebun desain lho. Bisa dicek ya! Silahkan ditelusuri! Buat kemasan yang unik dari produk Anda Kemasan yang menarik akan meningkatkan nilai dari produk Anda. Misalnya, jika produk Anda yang satu dikemas dengan plastik bening dan yang satu lagi dikemas dengan standing poch yang sudah full print, tentunya nilai harga dari produk Anda akan jauh lebih tinggi di kemasan standing poch tersebut ya, bila dibandingkan dengan kemasan yang hanya plastik bening aja. Padahal produknya sama. Nah, buat Anda yang nggak mau pusing ataupun harus mencari studio desain yang terpercaya untuk membuat desain kemasan yang bagus untuk produk Anda, Anda cukup hubungi kebun desain dan serahkan saja semuanya ke mereka. Nah, itu dia tadi pembahasan kita mengenai cara berbisnis untuk ibu rumah tangga yang tentunya bisa sangat berguna ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye! Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa share video ini juga bermanfaat. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Uhuhu!